Sekelompok pria melakukan penyerangan di Warkop Megazone, Jalan Topas, Raya, Kecematan Panakukang, Makassar pada minggu 25 April 2021 sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Satu orang di antaranya ada yang menarik busuru anak panah dan mengancam para pengunjung Warkop. Diduga kelompok penyerangan tersebut dendam terhadap seorang tukang parkir. Dikutip dari tribun Makassar, penyerangan tersebut terekam kepenas CCTV yang ada di lokasi kejadian. Dalam rekaman CCTV tersebut, sekelompok pemuda itu tiba-tiba menyerang Warkop. Seorang saksi mata bernama Arief menuturkan penyerangan dilakukan karena dendam dengan tukang parkir. Kapolsek Panakukang Resort Makassar, Kompol Jamil Fathur Rahman menuturkan kronogi penyerangan di Warkop Megazone pada Senin 26 April 2021. Sekelompok pria tersebut menyerang para pengunjung Warkop Megazone. Di sekitar lokasi ada anggota polisi yang tengah berbuka puasa. Anggota polisi tersebut melihat adanya warga yang diserang oleh sekelompok pria. Polisi tersebut akhirnya melepaskan tembakan peringatan. Namun tembakan peringatan tersebut tak membuat sekelompok pria tersebut berhenti untuk melakukan penyerangan. Seorang penyerang mengerahkan busur ke petugas tersebut. Sehingga petugas ke polisi yang tersebut melakukan tembakan tegas terukur. Jamil menuturkan ada dua orang yang berhasil diamankan, yakni berinisial Y dan juga R. Seorang pelaku yang diamankan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara. Sementara satu orang lainnya tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Jamil menyebut pelaku penyerangan berjumlah 10 hingga 12 orang. Jamil menuturkan sebelumnya sempat terjadi perkelahian di parkiran warung Not Normal di Kecamatan Tamalite. Perkelahian tersebut melibatkan seorang tukang parkir dan juga pelaku penyerangan. Atas penyerangan tersebut, pelaku terancam pasal 170 KUHP dan 336 KUHP. Pihak kepolisian kini masih menyelidiki pelaku yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!